DIPERSEMBAHKAN OLEH BRI SYARIAH DIPERSEMBAHKAN OLEH BRI SYARIAH DIPERSEMBAHKAN BAPAK SEBAGAI DIRECTOR PEMBIAYAN SYARIAH DI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KALO PROSPEK KEUANGAN SYARIAH SENDIDRI DI INDONESIA TULU MENURUT SEORANG DAHLAN SIAMAT Gimana sih? YA SELALU MENGATAKAN BAHWA NEGARA YANG PULI MEMILIKI PROSPEK BESAR ADALAH INDONESIA Ada alasan Alasannya sangat-sangat kuat Pertama Kita adalah negara muslim terbesar Di dunia Bayangkan Dengan jumlah 250 Miliar Katakanlah 80-90 persen Itu kalau mereka Memang betul-betul memanfaatkan Ekonomi syariah luar biasa Efek trickle downnya 250 juta penduduk Assuming misalnya 80 persen itu adalah muslim Coba anda bisa Dan asumsi bahwa mereka Komitmen menggunakan pelu-pelu syariah Akan tapi tidak Kita take it for granted Dari Stakeholders Lembaga-lembaga Harus juga Melakukan langkah-langkah Dalam upaya pengembangan keuangan syariah itu sendiri Pertama Mendiversifikasi produk Menciptakan produk-produk baru Nah sekarang kita tanya Apakah lembaga-lembaga keuangan telah melakukan itu? Nah memang di pasar kita memang ada ambiguity ya Apakah memang pemerintah yang menciptakan Atau pengembangan syariah nasional menciptakan Nah katakan suku negara itu salah satu Instrumen baru yang kita Gunakan di dalam keuangan syariah Dan berkini itu kita akan komitmen untuk mensuplai pasar Berkini itu kita Supply sebanyak-banyaknya Sebanyak-banyaknya Tentu juga dengan melihat demand Atau pengembangan pasar Ya kan Kita tidak boleh terbikang saja begitu Itu kan juga akan Merusak mekanisme pasar Yang kedua adalah Jadi satu populasi Kedua adalah Meng-create produk-produk syariah Yang ketiga adalah Kita harus memperbanyak SDM SDM kita harusnya bisa banyak Untuk mengembangkan produk-produk syariah Jadi coba Perbankan syariah masih kekurangan Dia mau misalnya Mengembangkan kantornya Dia terbatas pada SDM Yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah Pengalaman Jadi terbatas Soalnya karena itu ya Menurut saya sih tidak apa-apa Kalau perlu kita import dulu aja Sambil belajar Memang kalau memang tidak cukup Jadi SDM Kita harus kembangkan Tambah jumlah SDM Di bidang keuangan syariah Yang keempat Menurut saya adalah Harus ada support dari pemerintah Menurut saya sih Meskipun ada teman-teman Mengatakan Mengatakan Oh tidak perlu Support dari pemerintah Biar Pasar berkembang sendiri Menurut saya tidaklah masih Ini kan In-form Industry Menurut saya Apa yang harus dilakukan Selain dari itu Adalah Kita harus proaktif Mas Iwan Industri Keuangan syariah Harus aktif Termasuk Misalnya Lembaga-lembaga pemerintah Katakan misalnya OJK Siapa saja Yang terkait Stakeholders dari keuangan syariah itu Aktif dalam bidang Pertama Melakukan seminar Internasional Lokal Workshop Conference Baik sebagai penyelenggara Host Pengbicara Itu bagian dari Syiar keuangan syariah Indonesia tentunya Kita berkacalah Dengan tetangga kita Anda lihat setiap tahun Calendar Of Islamic Finance Events Tetangga kita Meluruh dia melakukannya Lebih banyak Ini Sekaligus kita Apa namanya Memproklamasikan Inilah Indonesia Dan pada akhirnya Kita berharap Indonesia akan menjadi International Islamic Finance Hub Tanpa itu Menurut saya Sangat Pesimistik lah Pak tadi Soal menjadi International Hub Prospek Keuangan syariah Indonesia Menjadi International Hub Mungkin itu Sebagai salah satu Mimpi dari Pak Dahlan Lalu Apa mimpi-mimpi lain Di bidang Keuangan syariah Mungkin yang belum Tercapai Mimpi saya adalah Manakala Seorang Nasabah bank Merasa bangga Menjadi Nasabah bank syariah Merasa Konfinian Dan mereka Mereka itu Apa namanya Ketika Memiliki Rekening Bank At least Ada satu Rekening Bank syariahnya Mungkin kita tidak bisa Memaksa seseorang Hanya menggunakan Bank syariah saja Karena memang Kan dalam undang-undang kita Mereka bebas Bebas Menggunakan Bank apa saja Dan yang kedua adalah Dari Indikasi Perkembangan Pasar sekunder Untuk sukuk negara Untuk sukuk negara Atau apa saja Pasar keuangan Pasar You know Apa Money market Kita lihat misalnya Manakala Misalnya nanti Instrumen Apa Instrumen keuangan syariah Sudah menjadi Instrumen Apa Instrumen Pasar uang Pasar uang Yang utama Teresri build Islamic teresri build Menjadi Pasar uang Repo sudah berkembang Ya Lalu kemudian Setiap orang Memiliki Suku negara Atau suku Korporasi Dia bisa Mencairkannya Menjualnya di pasar Tanpa perlu Ada kerugian Nah masalahnya Sekarang adalah Pengembangan Pasar sekunder Kuang syariah Menjadi Pekerjaan rumah Untuk setiap Stakeholder Terasa Kuncinya itu Pasar sekunder Harus dikembangkan Kalau kita memang Mau menjadi International Hub Dengan perkembangan Pasar sekunder Kita dengan mudah Mendapatkan Investor-investor Dari luar Tentu juga Kita harus menjaga Stabilitas Ekonomi kita juga Ya